Si Sharon ini meninggal dengan luka di wajahnya dan ada pisau yang menancap di perutnya, Wak. Hai, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam jembat ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita horor lagi. Apa sih? Oke, di video kali ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita horor yaitu kisah soal Bloody Mary yang dipercaya merupakan mitos dari hantu penunggu cermin dari Amerika Serikat dan Inggris. Jadi nggak cuma di Indonesia aja ada mitos, Wak. Di sana juga ada. Seperti yang kita tahu juga, dari kecil nih, ha? Kita selalu mendengar mitos-mitos horor dari mulut ke mulut biasa dari mama awak itu. Jangan balik maghrib-maghrib, nanti ada kolom wewe. Jangan duduk depan pintu, Nat. Nanti nggak dapat jodoh. Eh, jangan itu. Duit kalau disimpan dalam lemari, dikasih cermin, Nat. Biar tuyul takut, nengok muka dia sendiri. Jadi duit kok nggak diambil, lah. Kayak gitu, ya kan? Ada juga pasti mitos soal cara memanggil asetan. Pasti ingat kalian kan dulu nih, waktu zaman aku, masih ada tuh kami main kayak jelangkung-jelangkungan tuh. Pakai pensil, terus nanti buat lingkaran, kasih nama ABCDE gitu. Kalau mau nanya-nanya, sok-sok mau oija-oija nggak ada oija, tapi itu disebutnya jelangkung gitu, Wak. Ada juga tuh kayak papan oija kalau di luar negeri, ya kan? Adalah beberapa mitos-mitos yang dipercaya untuk bisa memanggil setan gitu. Mau percaya nggak percaya, tapi makin kita dengar, makin kayak pengen nyoba gitu, Wak. Tapi kalau untuk kisah yang satu ini, banyak yang bikin orang penasaran, tapi kalau misalnya mau dilakukan, takut. Takutnya bukan cuma sekedar kelihatan setan, terus kayak gitu aja, enggak. Tapi juga dipercaya mitos pemanggilan setan ini bisa membahayakan nyawa mereka, Wak. Mitos ini sudah sangat melegenda menjadi urban legend terkenal di Amerika Serikat dan Inggris. Saking populernya legenda ini, Wak. Banyak juga kisah dari Bloody Mary ini dijadikan film dan novel. Nah, sebenarnya apa sih kisah tentang pemanggilan setan atau urban legendnya Amerika Inggris, yaitu Bloody Mary ini? Acek head up! Jadi, Wak, di Inggris dan di Amerika Serikat, ada sebuah mitos yang sangat terkenal tentang seorang wanita yang dijuluki Bloody Mary. Dan diakini bahwa wanita yang bernama Mary tersebut merupakan penunggu cermin karena arwahnya ini terperangkap di dalam cermin, Wak. Nah, karena arwahnya ini sudah lama terperangkap di dalam cermin, dirinya ini menjadi begitu dendam kepada siapa saja yang baru mengeluarkannya dari cermin. Nah, itulah kenapa dibilang untuk memanggil arwah dari Bloody Mary ini bisa mempertaruhkan nyawa, Wak. Dan penampakan dari Bloody Mary ini dipercaya sangat menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya melotot, dengan wajahnya yang berdarah-darah. Nah, jadi sebenarnya apa sih asal-muasal dari Bloody Mary ini? Ada banyak, Wak, versinya. Ada banyak referensi yang menceritakan asal mula dari Bloody Mary ini. Siapakah wanita sebenarnya dari Bloody Mary ini? Seperti kebanyakan kisah legenda lainnya, ya pasti tidak memiliki asal-usul yang jelas dari mana legenda itu bisa muncul. Ah, begitu juga dengan kisah Bloody Mary ini, Wak. Ada banyak referensi kisah-kisah masa lalu yang dianggap merupakan asal-usul dari Bloody Mary ini. Nah, berikut ada beberapa wanita-wanita yang diduga sebagai sosok asli dari Bloody Mary. Acikidau. Yang pertama, Mary Bloodsworth. Wanita yang bernama Mary Bloodsworth ini hidup di era tahun 1700-an di Massachusetts. Pada suatu ketika, gadis-gadis yang tinggal bersamaan di desa tempat si Mary itu tinggal satu persatu araib. Gadis-gadis ini menghilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya sampai berhari-hari, Wak. Nah, terus tiba-tiba si Mary Bloodsworth ini dituduh sebagai orang yang menggunakan ilmu hitam dan dalang dibalik menghilangnya gadis-gadis desa itu. Tanpa bukti yang jelas, akhirnya si Mary Bloodsworth ini dieksekusi gantung pada tahun 1741. Memang sebenarnya informasi seputar Mary Bloodsworth ini dikit kali, Wak. Tidak banyak referensi soal kisah-kisah Mary Bloodsworth yang lain, tapi banyak masyarakat percaya bahwa si Mary Bloodsworth inilah si Bloody Mary sesungguhnya. Yang kedua, Ratu Inggris Mary pertama atau Mary Tudor. Nah, versi lainnya yang cukup terkenal seputar asal-muasal dari Bloody Mary ini adalah ya Ratu ini, Wak. Ratu Inggris Mary I atau Mary Tudor yang memerintah pada tahun 1550-an. Semasa hidupnya, Ratu Mary I ini terkenal dengan kekejamannya. Dia memaksa rakyat untuk mengikuti satu agama dan menghapus kepercayaan lainnya yang pada saat itu merupakan hak masing-masing dari rakyatnya. Yang seharusnya hal itu merupakan hak masing-masing orang untuk mengimani kepercayaan apapun lah. Nah, kalau ada nih rakyatnya yang melawan, gak mau ikut kepercayaannya dia, Mary ini tidak segan-segan membakar hidup-hidup mereka-mereka yang menolak untuk menerima kepercayaannya. Karena kekejaman dia inilah maka dia disebut Bloody Mary, Wak. Nah, kisah lain yang dipercaya membuat si Mary ini menjadi kejam adalah masa lalunya, Wak. Jadi, si Mary ini adalah putri pertama dari Raja Henry ke-8 dan istri pertama sang raja yaitu Catherine of Aragon. Masa kecilnya si Mary Tudor ini juga gak kalah menyedihkan karena dia ini merupakan unwanted child gitu, Wak. Karena pada saat itu orang tuanya Mary, khususnya bapaknya, menginginkan anak laki-laki. Sebagai apa ya? Sebagai penerus tahta, kan? Bapaknya ini gak mau anak perempuan sebenarnya, Wak. Nah, suatu hari ibu dan ayahnya Mary Tudor ini memutuskan untuk bercerai. Ayahnya ini kemudian nikah lagi lah, punya lah itu anak laki-laki. Nah, semenjak ayahnya ini menikah, punya istri baru, punya anak yang dia inginkan, nasibnya si Mary ini makin kesian, Wak. Dia tidak lagi dianggap oleh ayahnya, gak dapat perhatian, dikacangin, kayak gak dianggap lah gitu, Wak. Nah, sampai akhirnya setelah adik tirinya inilah, adik dari istri kedua bapaknya, si Edward, langsung dipilih ayahnya Raja Henry VIII untuk menjadi calon penerus tahtaan. Tapi sayangnya si Edward ini gak berumur panjang juga, Wak. Edward meninggal karena tuberkulosis di tahun 1553. Kematian Edward tentu menjadi berkah untuk si Mary, karena entah kayak gimana ceritanya, di tahun yang sama pada saat kematiannya si Edward, Mary pun berhasil merebut tahta kerajaan dan menjadi sosok penguasa Inggris. Nah, karena memang nasib pada masa kecilnya itu tidak membahagiakan, ya kan sering dikacangin sama bapaknya kan, gak dapat perhatian. Terus mamanya juga kalau gak salah tuh gak kayak diusir lah sama bapaknya. Ada lagi nih kisah soal Raja Henry VIII dan istri-istrinya nanti deh, kalau misalnya aku panjang umur, aku kasih ceritanya soal si Raja Henry VIII ini ya. Nampas aku ngomong gitu aja. Nanti ya, Wak. Ini kita lanjutin lagi. Karena memiliki nasib yang tidak beruntung pada saat masa kecil itu, akhirnya inilah yang membuat si Mary Tudor ini menjadi sangat amat keras juga sama rakyat-rakyatnya. Selama masa pemerintahnya, Mary Tudor ini juga berusaha untuk mengembalikan kerajaan Inggris ke dalam sebuah agama. Dan pada saat itu, Mary ini juga sempat menikah dengan seorang laki-laki bernama Philip II dari Spanyol. Dan untuk memperarat aliansi dengan komunitas agama yang dia pilih, cara yang dia pilih pun di luar batas kewajaran, Wak. Karena pada saat itu, Mary langsung menghukum 300 orang dari agama lain yang tidak mempercayai agamanya dengan cara membakar mereka hidup-hidup, Wak. Dan karena kekejamannya si Mary inilah, makanya banyak orang percaya bahwa arwah yang terperangkap di dalam cermin itu adalah arwahnya si Mary Tudor ini. Itulah dia dijuluki Bloody Mary, Wak. Yang ketiga, katanya Bloody Mary ini sosok siapa? Elizabeth Battery, Wak. Kalian kalau misalnya sudah pengikut lama, aku pasti masih ingat sama video Elizabeth Battery itu. Ratu jahat yang udah bunuh banyak gadis itu. 600 orang apa kalau nggak salah? Kalau kalian belum nonton videonya, nanti boleh nonton lengkapnya video soal Elizabeth Battery ini setelah video ini. Tapi intinya ya itu. Elizabeth Battery ini adalah seorang ratu yang jahat kali sama rakyat-rakyatnya, khususnya gadis-gadis perawan yang berada di kerajaannya itu. Ditangkapnya, dijebaknya mereka. Seolah-olah itu nanti akan ada penerimaan lapangan kerja. Udahnya dijebak di sana, dibunuh-bunuh lah, Wak. Supaya apa? Supaya awet muda. Jadi kerjanya itu dia mandi darah cewek-cewek perawan gitu, Wak. Nah, itu dulu ibu Elizabeth Battery ini. Nah, kenapa dia ini dikaitkan dengan mitos dari Bloody Mary? Karena Elizabeth Battery ini kan dieksekusi, dia dikurung seumur hidup di atas menara itu kan, Wak. Dan dia pun mati di sana, gitu. Nah, katanya karena memang si Elizabeth Battery ini juga dikenal dengan kekejamannya, banyak darah gadis perawan yang sudah dia gunakan untuk mempertahankan kecantikannya itu. Nah, itulah juga dia makanya disebut juga sebagai wanita yang kemungkinan menjadi arwah Bloody Mary yang sangat terkenal di Amerika Serikat dan Inggris itu. Kisah dari Elizabeth Battery ini betul-betul sangat mencengangkan. Aku rekomendasikan kalau kalian belum tonton atau tonton itu nanti habis ini ya, Wak. Ya, linknya aku sertakan di bawah. Nah, itu yang ketiga nih, Elizabeth Battery. Yang keempat. Yang keempat adalah seorang wanita bernama Mary Worthington. Ini versi modernnya, Wak. Dan jujur aku lebih percaya versi dia. Kayaknya dia nih Bloody Mary sesungguhnya gitu. Coba denger ya. Jadi, Wak, menurut cerita yang beredar juga, Mary Worthington ini dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Saking cantiknya, Wak, ya banyak lakan laki-laki yang suka sama dia, mengagumi kecantikan dia, dan juga tidak heran banyak juga teman-teman perempuan lainnya yang iri sama dia. Tapi sayangnya kecantikannya tidak bertahan lama, Wak. Karena pada saat itu, Mary Worthington ini mengalami kecelakaan parah sehingga membuat mukanya ini ancur. Tapi untungnya dia masih hidup, Wak. Dan setelah kejadian, orang tuanya si Mary ini langsung memutuskan untuk melarang Mary untuk bercermin. Semua cermin di rumahnya dihilangkan, Wak. Kenapa ya gitu, takut-takut kalau misalnya anaknya ini nengok muka aslinya sekarang, dia bakal histeris, bakal nggak bisa terima kenyataan. Karena si Mary ini sebelum kecelakaan, dia ini memiliki hobi suka bercermin, Wak. Dia pun mengagumi kecantikan dia gitu ya, wajar lah kan. Nah, karena memiliki rasa penasaran yang tinggi di suatu malam, Mary ini cobalah ngendap-ngendap keluar dari kamarnya kan, Wak. Dia berhasil menemukan tempat di mana orang tuanya menyembunyikan cermin yang biasanya orang tuanya pakai. Udahnya, Wak, waktu dia bercermin, ya kaget lah dia, kok gini muka aku gitu kan. Nangis lah dia histeris tuh, Wak. Udahnya gara-gara nggak bisa terima kenyataan, dipukulnya cermin itu jebret, pecah, diambilnya serpihan kacanya. Itulah langsung disayatnya lah itu, apanya, apa ini, urat nadinya. Udah bunuh diri dia, waktu itu dia bunuh diri sekitar tahun 1960-an. Makanya versi modernnya Bloody Mary lah gitu. Nah, kenapa aku sangat percaya sepertinya dia ini adalah Bloody Mary? Karena sebelum dia melakukan bunuh diri, dia sudah pernah bersumpah, dia akan membunuh siapa saja orang-orang yang menyebut namanya Bloody Mary. Eh, dia akan membunuh siapa saja orang-orang yang menyebutkan namanya ketika dia sedang bercermin. Dia kayak nggak terima gitu, Wak. Karena kan mungkin kebanyakan ya, di dalam pikirannya itu dia berpikir, oh, ketika ada orang nih misalnya lah aku kan lagi bercermin, iya aku juga cantik ya, untung aku nggak kayak si Mary. Nah gitu, dia nggak terima, Wak, orang ngomong kayak gitu. Makanya nanti dihantamnya orang itu, kata dia gitu. Nah, tapi dari empat wanita yang aku sebutkan tadi, mana yang kalian yakini sebagai Bloody Mary? Ya, boleh komen di bawah. Nggak usah diyakini kali sih ya, buat seru-seruan aja. Nah, sekarang barulah nih kita masuk ke cara-cara yang diyakini banyak orang di sana sebagai cara atau ritual untuk melakukan pemanggilan arwah Bloody Mary, Wak. A-check it out! Sebenernya ada beberapa versi juga, Wak, cara atau ritual untuk memanggil si Bloody Mary ini. A-pertama, permainan memanggil Bloody Mary ini dilakukan di tengah malam. Masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa lilin yang menyala. Nah, abis itu berdirilah kalian di cermin kamar mandi, terus ngomong, Mary Worth, Mary Worth, I believe in Mary Worth. Katanya setelah mengatakan mantra itu, ah, nanti si Mary datang lah itu dari baliknya. Yang kedua ada lagi, kalian pergi ke kamar mandi, abis itu matikan lampu, baru nyalain lilin setelah di dalam kamar mandi, Wak. Dan disusul dengan memanggilnya perlahan-lahan. Beda mantra-nya. Mantra lainnya adalah, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Sebut tiga kali. Tapi ada juga yang bilang sebut tiga belas kali. Nah, abis itu baru nih dipercaya dia bakal muncul, terus dia nggak diam muncul gitu aja, Wak. Katanya juga dia bakal ngegaruk muka kalian. Terus ketiga, sama juga caranya masuk ke kamar mandi, matikan lampu, nyalakan lilin, tapi mantra-nya beda juga. Hell Mary. Dan disebut sebanyak tujuh kali. Dipercaya setelah mengatakan itu, kalian nggak cuma ngeliat Mary, tapi juga melihat setan berada di depan cermin itu. Tapi ada juga yang mengatakan ketika menyebutkan Hell Mary itu, bukan cuma setan aja yang keluar, Wak. Cermin itu juga tiba-tiba akan berubah menjadi merah. Dan udhanya disusul ada lima wajah setan yang sangat-sangat menyeramkan. Terus ada lagi nih, selain memang mantra-mantra yang disebutkan berbeda-beda, kadang juga lilin yang dibawa juga berbeda-beda, Wak. Ada yang bilang cukup satu lilin aja, tapi ada juga yang bilang harus menyalakan lilin di setiap sisi kamar mandi. Nah, biasanya juga dipercaya kalau misalnya udah kita panggil nih, pake mantra apa aja lah, terus nggak muncul tuh si Bloody Mary. Ada lagi nih cara lainnya, kalian bawa lilin itu, terus berkeliling sebanyak tiga kali di dalam kamar mandi itu, Wak. Sambil disebutin mantra itu, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, gitu, sampai tiga kali, nanti datang tuh mbak Bloody Mary. Kok berani kalau nak sekarang cengengesan? Yalah nggak, di Indonesia jauh setannya. Susah, ya kan? Jadi aku masih bisa menyebalkan. Nah, tapi Wak, walaupun memang sebenarnya kisah dari Bloody Mary ini dipercaya merupakan sebuah mitos aja atau legenda aja, banyak juga orang-orang atau saksi mata yang mengaku pernah mendapatkan pengalaman menyeramkan ketika melakukan ritual ini. Nah, sekarang aku mau ngasih tau kalian ke beberapa pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang sudah pernah melakukan ritual atau pemanggilan atau permainan dari pemanggilannya si Bloody Mary ini, Wak, ya. Nah, pertama katanya pada saat kau berhasil menemukan sosok Bloody Mary itu, cara mainnya gini, Wak. Waktu mbak Mary itu keluar, dia tuh bakal ngasih kau tiga pertanyaan. Apa pertanyaannya aku juga nggak tau ya. Pokoknya dia bakal ngasih tiga pertanyaan. Dan ya, kalau misalnya kita salah jawab pertanyaan satu, jawab pertanyaan dua, nanti kita bakal disiksanya atau dilukainya. Terus nanti kalau yang ketiga ditanya masih salah juga, Wak, itu nanti kita bisa dibunuh. Katanya dia gitu. Terus ada juga sekelompok orang yang juga penasaran ingin melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary ini mengaku pada saat mereka ini ingin mencoba memanggil si Bloody Mary dengan ritual membawa Lilin itu, udah nyampe di kamar mandi, takut mereka, Wak, nggak jadi nih. Dimatikannya lah Lilin itu kan, huh gitu, keluar lah mereka. Udahnya beberapa detik kemudian mereka masuk lagi. Tiba-tiba, Wak, mereka terkejut ketika melihat Lilin yang sudah mereka matikan itu tiba-tiba hidup lagi. Terus ada juga nih kisah dua orang remaja yang bernama Casey dan Susan. Ini berdua nih berkawan nih. Terus ada lagi kawannya yang namanya Sharon menantang anak berdua ini untuk melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary. Betul lah nih kan, main lah mereka bertiga ini, Wak. Waktu lagi coba ritual manggil Bloody Mary itu di kamar mandi, tidak terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh. Danya karena, ah nggak seru, udah lah weh, balik lah kita. Kata dia gitu kan. Waktu itu mereka melakukan ritual itu di rumahnya si Sharon. Danya waktu si Casey sama Susan ini balik, si Sharon masuklah ke kamar mandi, mau mandi tuh. Diisinya lah bah air dia kan. Dah, ditinggalkannya tuh tunggu penuh. Udahnya keluar dia ngapa-ngapain. Waktu dia masuk lagi, Wak. Dia melihat air yang ada di bathtubnya itu, air yang sedang dia isi tadi, berubah menjadi darah. Dah nggak takut tuh si Sharon kan. Waduh, kok jadi darah nih? Akhirnya dibersihkannya tuh, Wak. Dia takut tuh bilang sama orang tuanya. Gara-gara kalau misalnya dikasih tangan sama orang tuanya, dimarahin. Nah, tuh lah kan engkau. So-soan juga manggil-manggil Bloody Mary. Akhirnya dikurasnya lagi tuh, Wak. Air darah itu tuh sama si Sharon. Dah lah kan, takut dia tuh. Tuh lah ke dalam kamar dia kan. Dia seperti memikirkan apa yang dia lihat tadi. Ini aku betulan apa nggak. Tapi aku jelas-jelas sekali melihat kalau itu darah. Nah, terus waktu dia mencoba untuk tidur, tiba-tiba si Sharon ini, dia terbangun malam-malam dan melihat seperti ada seseorang yang jalan di tangga sambil membawa pisau, Wak. Dan ternyata kalian tahu di keesokan harinya, ibunya Sharon melihat si Sharon ini meninggal dengan luka di wajahnya dan ada pisau yang menancap di perutnya, Wak. Wih, kalau ini memang betulan seram sih. Terus ada lagi kisah dari seseorang yang mengatakan, pertama kalinya dia mendengar mitos soal Bloody Mary ini, dia nggak begitu percaya, Wak. Sampai akhirnya dia itu mulai tertarik lah ingin mencoba ritual itu. Nama anak ini sebut aja Alex. Terus karena sudah mulai tertarik ingin melakukan ritual itu, si Alex ini pun memanggil kedua orang kawannya yang bernama Martin dan Joe untuk ikut memecahkan penasaran dia seputar legenda dari Bloody Mary ini, kan. Nah, sama juga tuh, Wak. Kayak tiga cewek tadi. Mereka bertiga ini masuklah ke dalam kamar mandi, sebut-sebutlah mbak Bloody Mary itu, nggak terjadi apa-apa, Wak. Udahnya kata si Alex, ah, kan betul nggak ada apa-apa nih. Cuman mitos aja kalian ini pun percaya-percaya aja. Alah, orang kau yang ngajak kok, kata Martin dan Joe. Iya kan, orang padahal dia yang ngajak, kan. Udahnya dia pulang kayak gitu. Udah lah nih, kan. Udahnya karena ngerasa nggak ada apa-apa, keluarlah mereka dari kamar mandi itu. Nggak lama setelah mereka keluar dari kamar mandi itu, Wak, tiba-tiba kamar mandi yang baru mereka tinggalkan itu terbanting dari dalam, terus tekunci, Wak. Udah lah, kan. Akhirnya si Alex coba buka-buka nggak bisa. Udah agak panik dia tuh, Wak. Akhirnya setelah dicoba-dicoba-dicoba, berhasillah kebuka, Wak, pintu kamar mandi itu. Dan kalian tahu, pada saat pintu kamar mandi itu dibuka, lampu dinyalakan, Alex menemukan salah satu temannya yang sama-sama keluar dengan dia tadi, yaitu Martin. Ada di sudut kamar mandi, di horden betapnya, sudah terjatuh berlumuran darah dan ada cakar di wajahnya, Wak. Berarti waktu keluar barang tadi bukan Martin, dong. Ya kan? Setan itu, berarti. Ya nggak sih, Wak? Ya. Sombong, Nadia, tentang bahasa setan luar negeri, jadi nggak begitu takut. Nah, tapi, Wak, sebenarnya ada juga penjelasan ilmiahnya nih. Kan banyak nih pengalaman orang yang mengaku betul-betul melihat ada bayangan sosok wanita misterius setelah melihat cermin dengan cahayanya lilin aja, kan. Ada, Wak, penjelasan ilmiahnya. Rupanya kalau kita ini menatap cermin, di dalam kegelapan, misalnya di kamar mandi, dengan keadaan lampu mati dan durasi yang cukup lama, itu bisa menimbulkan efek halusinasi, Wak. Nah, halusinasi inilah yang dipercaya membuat orang yang menatap cermin itu melihat pantulan dirinya sendiri dengan wajah yang terdistorsi, Wak. Nggak cuma terdistorsi aja. Kadang bisa kayak menghilang, berputar-putar, atau bahkan memperlihatkan elemen halusinasi lainnya sesuai dengan pikiran orang tersebut. Dan pernah di tahun 2010, seorang peneliti Italia meminta 50 orang untuk melihat ke cermin selama durasi 10 menit di dalam sebuah ruangan yang remang-remang dan menulis apapun yang mereka lihat, Wak. Dan hasilnya, dua per tiga dari mereka mengaku mereka ini melihat wajah mereka yang terdistorsi dan lebih dari seperempatnya mengaku mereka ini melihat elemen halusinasi lainnya tadi. Yaitu mereka mengaku melihat seseorang yang tidak pernah mereka temui sebelumnya, yaitu sosok seperti wanita tua, anak kecil, wujud yang menyeramkan. Karena apa? Karena pikiran mereka tuh terpikir sosok-sosok itu, gitu, Wak. Nah, sebenarnya itulah yang diduga kenapa orang-orang ini suka berhalusinasi dan mempercayai mitos soal Bloody Mary ini, Wak. Padahal, Mak, memang halusinasi sendiri, gitu. Iya, kan? Karena kita sudah dari awal nangkep kisah-kisah seram soal Bloody Mary. Sudah tersuges. Dan ya waktu ritual itu dijalankan, ya kemana-mana lah pikiran, kan? Ya makin takut lah, kan? Nah, itulah yang ditengok. Tapi yang jelas terlepas dari apapun, Wak, kisah dari Bloody Mary ini sudah memang sangat-sangat-sangat-sangat berlegenda selama bertahun-tahun. Khususnya mungkin untuk kalian, para pecinta horror, pasti juga sudah tahu ritual soal pemanggilan Bloody Mary ini. Aku jujur, udahlah, biarlah nggak usah aku panggil Bloody Mary tuh. Orang awak sendirian di sini. Gini-gini mesti takut juga aku, Wak. Tapi itu pula yang seru, ya kan? Kalau ada ritual-ritual kayak gitu, padahal awak takut tapi dengernya seru, gitu. Tapi nengok orang yang ketakutan atau orang yang historis nengok gitu, penasaran juga, ya kan? Menarik, gitu. Kita ini udah nggak sehat. Apa jalan-jalan? Nggak, nggak bercanda. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisahnya seputar Bloody Mary ini. Gimana menurut kalian? Manakah dari wanita-wanita yang aku sebutkan tadi yang kalian percaya mungkin dia ini, Nat, yang menyebabkan mitos Bloody Mary ini jadi terkenal? Dan aku juga penasaran apakah ada di antara kalian yang sudah pernah melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary ini? Apa yang betul-betul kalian lihat, Wak? Sekarang mau ku tanya. Betulankah kalian ngeliat ada sosok Bloody Mary, sosok perempuan yang sangat menakutkan? Atau mungkin kalian malah melihat bayangan diri kalian sendiri yang ternyata juga tidak kalah serang dengan bayangan Bloody Mary. Sama kayak aku bercermin kadang, ah! Aku kadang suka history sendiri gitu nengok muka aku dalam cermin. Makanya aku cermin kadang aku jauh-jauhin aja gitu. Atau mungkin ada kisah ritual pemanggilan setan lainnya yang kalian percaya bisa mengundang setan-setan tersebut? Komen di bawah, Wak. Tapi yang jelas ya, Wak, ya. Ini namanya mitos. Cuma legenda. Cuma, ya, cuma cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Nggak usah dipercaya kali. Buat aja ini sebagai stok kisah-kisah menyeramkan kalian. Nggak usah dipraktekan, Wak. Jangan. Nggak usah dipercaya. Nanti yang ada musrik kita. Nggak usah takut sama siapa-siapa. Yang jelas supaya terjauhkan dari gangguan setan. Bisikan setan, ya. Apalagi yang paling dahsyat ini, ya. Rajin-rajinlah berdoa, Wak. Dekatkan diri kepada Tuhan, ya. Oke, Wak. Jadi, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-idea dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!